Halo guys, selamat datang kembali di Marvel Official Channel bersama aku Marvel dan kali ini kita tidak akan memainkan game ya namun kita akan berada di segmen MUT Marvel Unboxing Time Hayuk! Alright, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dimanapun kalian berada Oke, hari ini kita kedatangan Mouse Gaming ya Mouse Gaming dari brand Aula ya teman-teman dan kebetulan Mouseku yang lama ini rusak ya teman-teman jadi pas banget gitu ya Mouse Gaming ya yang harganya tidak terlalu mahal teman-teman ya kisaran harga 100 ribu seperti itu ya Oke, jika kalian penasaran kita langsung aja buka ya Let's go! Kita buka dulu Ya, ngomong-ngomong ini aku belinya di toppad teman-teman ya aku dapat harga sekitar 103 ribu kalau nggak salah ya Ya, termasuk worth it lah ya untuk harga segitu untuk peripheral gaming ya termasuk sangat murah menurut saya ya teman-teman kalau merek lainnya ya nggak tahu lebih mahal ya Lihatnya kita Oke, that's nice Nggak ada apa-apa lagi ya kosong ya Oke Dan ini dia barangnya Oke, ngomong-ngomong ini nggak disponsorin oleh brand apapun saya beli langsung ya kebetulan kan mau saya rusak yang lama Jadi ini dia Aula apa ini Aula Mine F810 teman-teman ya dengan desain honeycomb ya cukup keren ya teman-teman ya dengan harga segitu kita dapat mouse gaming desain honeycomb Alright kalau kita buka dulu ya Bentar ngomong-ngomong sebelum dibuka ini di belakangnya tuh ada berbagai macam bahasa teman-teman dari Inggris, Korea, Brazil, Spanyol terus ada Jerman, Italia, Rusia, Thailand, dan Indonesia kalian lihat ya Oke, seperti itu dan untuk tampak depannya seperti ini teman-teman oke ya untuk tampak depannya seperti ini samping seperti ini ada logo disini F810 ya dan oke, sama aja yaudah, kalau gitu kita buka teman-teman ya akhirnya kebuka teman-teman dari tadi kek ya kan yuk let's go kita ambil dulu nih sulit banget sumpah bro alright dan here we go oh ASMR ya oke saatnya kita buka teman-teman and tara oke kita ada dapet mouse-nya disini dan di box-nya udah kosong ya di box-nya udah kosong oke ya box udah kosong kita taruh bawah dulu oke untuk box-nya lumayan bagus loh untuk mouse harga ratusan ribu ya menurutku ya alright alright ini dia oke ini ya ada satu perangkat mouse ya oke sama apa ini wah biasalah kitab lah ya teman-teman ya oke ada bacaan-bacaan seperti ini panjang banget teman-teman tuh ya panjang banget tuh jadi kayak user manual ya maybe ya kayak user manual ya teman-teman ya aku cukup liatin seperti ini aja ya tuh seperti itu ya oke nah ini gak terlalu penting teman-teman oke user manual tapi kok kartu garansinya tidak ada gitu kan padahal kan keterangannya ada kartu garansinya teman-teman oke dan ini dia untuk mouse-nya teman-teman ya kalian lihat dulu pertama kabelnya braided ya teman-teman ya udah gak braided sih ini semi braided sih menurutku tipis sih tuh nah lebih bagus mouse-ku yang lama teman-teman kabelnya tuh dia tuh braided cuman agak kaku teman-teman nah kalau ini dia braided cuman kayak semi braided gitu lihat tuh kayak tali sepatu teman-teman lemes banget oke lah ya kita tarik dulu untuk mouse-nya alright boy oke gak ada apa-apa ya di dalamnya ya alright alright wow oke untuk kesan pertama saya sangat suka teman-teman seriously oh my god oh my god alright bentar ya aku cek-cek dulu pastikan supaya tidak ada yang cacat ya teman-teman ya jadi kita dapet satu perangkat mouse-nya seperti ini teman-teman untuk tuh lihat gokil gak tuh lubang-lubang semua teman-teman tuh sampingnya juga tuh samping sana juga ini ada tombol untuk ya inilah ya untuk majuin sama mundurin seperti itu terus disininya tuh scrollnya juga wow oke terus ini oke terus ada CPI di tengah ya tombol CPI di tengah nih teman-teman oke jadi semua bulet semua ya tuh ada honeycomb-nya semua ya wah keren sih ini ini enteng sih ini menurutku enteng terus disini ada logo apa ini kalian kelihatan gak tuh tuh 2021 tuh nih yang putih kecil ini oke ya seperti itu ya teman-teman ya terus USB-nya ya seperti ini teman-teman tuh masih USB seperti ini ya teman-teman ya ya maklumlah harga 103 lah ya teman-teman 103 ribu lah dan semoga aja awet teman-teman oke untuk genggaman sih pas ya tuh pas ya pas sih kalau dibandingin sama Moskow yang lama nih yang Fantech ini tuh coba ya kita bandingin ya tuh gini ya tuh genggamannya pas sih sama sih tuh oke kalau begitu aku akan tes teman-teman tapi sebelumnya mohon waktu dulu aku mau mendownload untuk softwarenya karena harus ada software untuk ngatur lampunya ya teman-teman ya alright kalau gitu let's go oke guys let's go akhirnya ya setelah sekian lama akhirnya aku mendownload untuk apa sih namanya pengaturannya atau untuk aplikasinya ya tapi kok tanda-tanya semua ya ada apa ini nah ini dia nih teman-teman ternyata ini tuh adalah bahasa teman-teman lihat tinggal klik ketik yang ini jadi ingilis seperti itu teman-teman nah ini dia ya ini backgroundku penuh dengan game teman-teman belum aku hapus ya oke let's go ini ada office mode ada game mode ada advance tapi ngomong-ngomong ini kok lampunya gak hidup cuy really bro bentar ya ini lampunya gak hidup sama sekali cuy wait what seriously bro ini aku udah colok ya udah colok mouse-nya cuman kok gak mau gitu aneh aku mah breathing speed ya segitulah sejujur aku belum tahu teman-teman serius untuk dpa-nya terlalu tinggi ini sumpah kenceng banget nah ini dia makronya nih record delete makro oke masih bingung aku teman-teman nah ini ada mode office sama mode game mode nih jadi udah disesuaikan ya tuh kalau game mode seperti ini teman-teman gitu apply bentar tuh lampunya gak hidup teman-teman bentar ya sabar alright setelah aku colokin lagi baru hidup teman-teman tuh kalian bisa lihat ya nanti aku tambahin ya tambahin untuk bentuknya disini ya teman-teman ya tuh tuh kalian lihat teman-teman tuh tuh kalian lihat tuh keren kan beuh GG Gaming tuh terus di dalamnya situ tuh ada ini apa namanya lambang aula teman-teman tuh lihat bentar kelihatan gak teman-teman bentar soalnya ini aku ngerekamnya satunya pakai hp teman-teman oke soalnya gak ada kamera lagi teman-teman tuh lihat keren ya keren ya teman-teman ya tuh alright jadi untuk penampilannya seperti ini tuh ada lambang aulanya di dalam cuman gak begitu jelas ya teman-teman ya mohon maaf ya bentar nah ini dia nih tuh seperti itu teman-teman alright coba kita rubah-rubah dulu ya kita rubah-rubah dulu untuk ininya ini pakai DPA 2 ya jadi oke DPA nya itu tersedia dari 800 sampai 3200 padahal di keterangannya sampai 6400 teman-teman oh iya deng 6400 teman-teman masih bisa disetting lagi sih ini harusnya ya lah kok gak bisa cuy oh DPA 7 nah sorry malah sampai 8000 teman-teman dibonusin tuh tapi gak usah tinggi-tinggi buat apa teman-teman gak penting ini sampai 8000 cuy oke kita pakai DPA rendah aja ya tapi ini terlalu liar sih menurutku sih kalau dibandingkan Moskau yang lama ya teman-teman kalau Moskau yang lama pakai DPA 800 itu sih oke gitu bentar ya continuously ya seperti ini jadi untuk office mode itu untuk penggunaan office jadi untuk penggunaan sehari-hari bukan buat gaming jadi nih lihat left click forward back DPA loop kalau untuk gaming ada perbedaannya nih teman-teman yang tombol 5 ini yang bawah untuk gun key terus ini M16 gak tau ya maksudnya buat apa ya nanti kita coba untuk mainin game seperti apa tapi ini lebih ini sih lebih liar sih coba ini kita setting-setting dulu sesuaikan yang kalian inginkan moving speed juga gak usah kenceng-kenceng teman-teman rolling speed juga ya gak usah kenceng-kenceng juga ini moving speed 2 setengah aja cukup loh kok gak bisa cuy loh oke nah seginilah coba ya bandingin sama Moskau yang lama kelihatan kelihatan lambat Moskau yang lama sih teman-teman kalau ini oke lebih enak sih ya baru ya kan alright kalau gitu next teman-teman kita apply untuk lightingnya kita ubah mungkin ke rainbow coba rainbow jadi kayak apa coba oke tidak terjadi apa-apa teman-teman blue light gak terjadi apa-apa juga cuy DPA coba oh oke kalau kita pencet DPA nya tombol DPA nya ini lampunya akan berubah sesuai sama ini tadi teman-teman nah ini dia nih kalau lampu hijau itu DPA paling rendah gitu tuh lihat tuh oke kalau gitu kita coba langsung ke game Valorant teman-teman alright kita coba ini kita minimize dulu kita masuk ke Valorant teman-teman ngomong-ngomong untuk kliknya lumayan sih untuk kliknya lumayan enak sih teman-teman pas banget di tanganku ini enteng banget jujur sama mouseku yang dulu entengan ini teman-teman serius kayak gak ada bobotnya sama sekali sumpah bentar ya aduh mohon maaf teman-teman ternyata ya ternyata ketika aku buka Valorant ternyata update setelah update ternyata Valorant nya harus suruh restart komputer so yaudah ya untuk tes gamingnya next aja oke kalau gitu kita bahas dikit lagi ya teman-teman ya jadi disini itu ya untuk bobotnya sendiri jadi cuma 98 gram teman-teman jadi sangat enteng gitu ya terus untuk daya ketahanannya katanya katanya bisa sampai 20 juta kali klik tapi aku juga gak tau ya teman-teman ya ini baru first impression ya waktu unboxing seperti itu teman-teman jadi untuk tampilannya ya kurang lebih seperti ini lah ya tuh jadi sekarang tadi aku setelah setting-setting ya ternyata tadi kita masuk di office mode gitu kalau masuk di gaming mode baru dipencet tahan CPI nya ini selama 3 detik teman-teman baru masuk ke gaming mode jadi gini nih tuh menyesuaikan ya teman-teman tuh jadi warna yang di bawah ini menyesuaikan sama CPI yang kita punya nah kalau hijau yang paling rendah yang aku setting tadi kemudian akan berubah ke rainbow lagi teman-teman terus di tengahnya juga tuh seperti itu teman-teman nah oke kurang lebih seperti itu tutup pembahasannya mohon maaf kalau tidak bisa di setting untuk bermain game karena valorannya mesti di apa restart dulu jadi kelamaan nanti teman-teman oke mungkin cukup sekian ya teman-teman ya dari review mouse aula F810 ini ya teman-teman ya jadi gimana menurut pendapat kalian apakah worth it di harga 103 ribu ya udah mendapatkan mouse gaming berbentuk honeycomb seperti ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya ya tidak ada yang bisa dibagikan lagi sih teman-teman cukup sampai disini sih teman-teman ya cukup review singkat aja ya karena aku belum mencobanya selama satu bulan lebih ya oke mungkin besok kalau ada barang-barang baru nanti aku akan review lagi di channel ini teman-teman yaudah kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya semoga kalian terhibur sama video ini right saya Marvel saya pamit pamit undur diri dulu saya mohon maaf kalau ada salah informasi dan salah kata ya teman-teman ya yaudah bye-bye lumayan sih ini enteng juga sih walaupun terlihat ringkih hmm kita coba sebulan ke depan selamat menikmati